Bismillahirrahmanirrahim, saya wabung dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh mulai yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan coba masuk dalam beberapa poin ya kawan-kawan. Pertama, bagaimana teman-teman bisa punya dampak artinya dalam konteks cendekia muslim bisa memberikan sebuah kebermanfaatan yang besar. Kita akan memahami bahwa di agama kita sesuatu ini diatur berbagai hal itu dengan ini. Bahkan mulai masuk urusan-urusan usaha ya. Jadi lengkap sekali ya semua proses kehidupan mulai masuk ke warman sampai urusan pemerintahan itu kita diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan lain sebagainya. Wahyu berhenti turun, tapi kan kehidupan terus berubah. Nah, tapi kan Allah menjanjikan bahwa Al-Quran ini dijaga keadiannya. Nah, saya ingin ibaratkan kawan-kawan ini sebagai high elite dan harus menjadi high elite. Apa high elite itu? Elite itu disebut ketika satu otaknya berisi ilmu yang banyak. Terus kedua, ketika tangannya berisi kekuasaan. Atau ketiga, ketika kantornya berisi harga. Jadilah saya mau sampaikan pribadi saya, mungkin sekaya, mungkin seberpengaruh, mungkin. Lalu gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini sebenarannya. Jadi harus benar-benar punya orientasi gimana, saya ambil contoh ada satu kisah. Salah seorang ulama dakwah ke Eropa, dari Eropa itu dia pulang ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya di Eropa itu ikut ke Timur Tengah karena begitu cinta sama ulama ini. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, ternyata sandalnya depan masjid hilang. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, ada orang buang air jil di belakang masjid. Lahirlah sebuah makolah, keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang muslim. Nah jadi kita punya tanggung jawab moral ya, untuk bagaimana menampilkan keindahan Islam lewat karya kita, lewat prestasi kita, lewat kontribusi kita. Dan ada satu kisah juga, saat telah seorang pemuda kirim surat ke ulama di Mesir. Pertanyaannya sederhana, karena Islam ini agama yang mulia. Tapi kenapa sekarang Islam itu disudutkan, dipitnah, dihubungan sama terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Dijawab ulama ini dalam sebuah kitab yang berisi tiga bab. Yang salah satu babnya itu mengatakan karena orang-orang kafir adalah berbaban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Jadi harus punya apa? Tathiyah yang besar. Ada tiga hal yang tentu-teman perlu siapkan kalau kita bicara cedekiawan tadi. Satu, alhingga ilmu. Benar-benar kita harus punya hektare wawasan yang luas. Jadi mulailah belajar dengan begini. Saya belajar bukan hanya karena saya supaya berhasil ya. Supaya saya sukses, kaya. Tapi mulailah belajar semakin luas hektare wawasan saya, semakin banyak yang bisa saya bantu. Semakin kritis saya, semakin banyak masalah yang bisa saya selesaikan. Jadi boleh teman-teman itu punya, saya mau sebutnya mungkin ketika punya ambisi atau cita-cita. Contoh, saya contohkan Umar bin Abdul Aziz. Di akhir ayatnya, dia membaca sebuah ayat. Yang ini ayat ini persis setelah ayat Korun waktu itu. Dia membaca. Itulah negeri akhirat. Yang kami sediakan bagi orang-orang yang tidak berambisi untuk menyombongkan diri di atas muka bumi dan meneparkan kerusakan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu di akhir ayatnya beliau mengatakan, Saya mempunyai jiwa yang ambisius. Tidak pernah jiwa saya sampai kepada satu kedudukan. Sampai dia berambisi kepada kedudukan di atasnya. Dan sekarang, jiwa saya sampai satu kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan yang melebihi kedudukan itu. Waktu itu dia sudah menguasai sebagian muka bumi kan. Banyak jaziran yang sudah dia kuasai ketika itu. Dan sekarang jiwa ini tinggal merindukan yang tertinggi yang melebihi tingginya hilafah yaitu surga. Jadi bedanya adalah, kita orang muslim itu meletakkan tadi harta, kekuasaan, pengaruh dan sebagainya. Itu ditanggung untuk menjalankan tugas kita sebagai umat islam di muka bumi ini. Saya ambil contoh. Kenapa elit ini menjadi sesuatu yang penting? Ada kalau kita baca tafsir itu ada yang saya pernah baca yang menganggapnya menjadi sesuatu yang netral. Kalimat itu konotasinya di Al-Quran. Tetapi saya coba kasih satu kisah atau satu ukuran yang membuat kita harus punya betul-betul setinggi, sekuat-kuatnya iman, lalu sekokohnya iman yang kita harus punya. Tapi juga secerdas-cerdasnya ya siasah yang kita pahami dan kita harus punya rencana strategis yang kuat dalam kehidupan ini. Contoh, 13 tahun Rasulullah ada awal di Mekah. Ada yang tahu berapa jumlah umat muslim di kaiti. Ada yang mengatakan diri totalnya 355 kan kalau kita baca. Jadi ada yang tidak pindah ke Madinah, lalu ada yang masuk ke Islam, lalu ada yang ke Hatas. Nah, itu bayangkan 13 tahun di Mekah ada 355 umat Islam ketika ini. Bayangkan Rasulullah 10 tahun di Madinah. Ketika 10 tahun di Madinah, tahun ketika Perang Baden jumlahnya 313. Tahun berikutnya Perang Uhud jumlahnya ada seribu ketika itu. Lalu gak lama ada Perang Handak di tahun berikutnya, tahun ke-3 ya. Jumlahnya waktu itu ada 5 ribu. Lalu ketika Fatul Mekah, itu jumlahnya adalah 10 ribu umat Islam. Dan ketika Haji Wadah, tahun ke-13 ada yang tahu berapa? 100 ribu ada yang mengatakan 125 ribu. Jadi bisa dirasakan perbedaannya. Jadi ketika 10 tahun di Madinah, banyak instrumen. Bahkan ketika Rasulullah itu masuk ke Madinah, ketika Rasulullah menaklukkan Mekah lagi. Itu Rasulullah bertanya. Wahai kaum Quresh, apa yang kalian pikirkan? Apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Lalu kaum Quresh kan waktu itu menjawab, Wahai saudara kami yang mulia dari anak dari saudara kami yang mulia. Jadi Rasulullah akhirnya waktu itu memberikan pemaafan kepada mereka. Dan pemaafannya saja itu membuat banyak orang mengenal Allah akhirnya. Dan akhirnya menanamkan iman dalam pribadi mereka. Itu sedikit gambaran value yang mau saya sampaikan. Karena dalam konteks sekarang, saya mau tekankan ini. Dua hal dulu, eminent sama prominent. Teman-teman perlu, mungkin sebagian ada yang baru mendengar istilah ini, belum. Jadi ada istilah eminent. Eminent itu punya kepakaran yang mendalam. Jadi ada contoh, kita misal punya keilmuan yang mendalam dalam satu bidang. Itu kita bisa disebut sebagai eminent. Ada yang prominent. Dia itu mendapatkan pengakuan publik yang luas. Nah, yang ideal kita itu menjadi orang yang pakar sekali di satu bidang, tapi juga mendapatkan pengakuan publik yang luas. Ada orang yang mungkin pengakuan publik yang luas, tapi nggak punya kepakaran mendalam. Ada yang punya kepakaran mendalam, tapi nggak dikenal publik. Lalu itu nggak didapatkan pengakuan publik secara luas. Jadi tantangan kawan-kawan sekarang. Dan saya berharap itu punya orientasi. Harus benar-benar punya orientasi membangun kepakaran yang kuat di salah satu bidang. Lalu membangun portfolio. Sehingga punya pengakuan publik yang luas. Sehingga ini sederhana, tapi contoh begini. Sama-sama menulis. Tapi karena satunya itu prominent. Tulisannya itu bisa dibaca oleh jutaan orang. Tapi yang satunya itu punya kepakaran, tapi karena nggak mendapatkan pengakuan publik. Waktu yang dihabiskan berbulan-bulan untuk membuat sebuah penelitian atau gagasan mungkin. Itu akhirnya hanya dibaca oleh 20 orang, 30, 50 orang. Jadi penting untuk berpikir gimana punya pengakuan. Dan yang berikutnya, high elite intellectual with big contribution. Nanti saya akan coba masuk ke sana yang gimana punya kari. Tapi saya yang beri contoh dua ini. Nama rumah sakit-rumah sakit di Indonesia coba. Dr. Cipta Mangun Kusumo. Dr. Futomo. Itu kan nama orang-orang yang punya dedikasi yang luas untuk Indonesia. Akhirnya namanya menjadi nama rumah sakit. Bayangkan perasaannya Dr. Cipta Mangun Kusumo kalau lagi ke rumah sakit kan. Tahu bahwa kakeknya yang dulu ikut berjuang. Jadi di sini saya mau tekankan soal big contribution. Bagaimana kita punya rasa bersalah diskusi tanpa aksi nyata. Atau kajian tanpa terapan. Itu sedikit pembuka di awal. Sekarang saya akan coba masuk dalam narasi kita sebagai bagian dari Indonesia untuk bagaimana bisa berperan. Saya akan mulai dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi penting buat kita punya social awareness. Kesadaran sosial yang besar. Saya akan coba masuk ya. Sedikit aja review masalah-masalah yang kita hadapi di Indonesia. Contoh pertama masalah kesenjangan kawan-kawan. Jadi bayangkan tahun 2015 ketika ada World Economic Forum kami social entrepreneur itu di Thailand launching World Equality Forum. Kenapa? Karena kesenjangan luar biasa ketika itu. Jadi bayangkan saat itu di dunia ya kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi di dunia. Dua tahun kemudian kekayaan 8 orang sama dengan 3,5 orang duduk di dunia. Di Indonesia nggak saja berbeda. Bahkan Februari 2017 Oxfam rilis kekayaan 4 orang terkaya sama dengan kekayaan 100 juta penduduk. Di Indonesia ya. Jadi bayangkan 4 orang itu di total yang jelas nggak ada di diskusi kita hari ini semuanya. Jadi 4 orang saja lho dibayangkan. Cuma 4 di total sebandingkan 100 juta penduduk di Indonesia. Bahkan bang dunia juga bicara kan pertumbuhan ekonomi kita cuma ditikmati oleh 20% orang, 80% tertinggal di belakang. Termasuk kredit swiss juga bilang kesenjangan nomor 4 di dunia selalu saya ini dengan Thailand. Belum lagi kita bicara masalah kemiskinan kita. Sekarang itu terakhir sebelum pandemi ya 9,41% masyarakat miskin dengan garis kemiskinan 425.250 rupiah. Nah kalau ditanya siapa cendekiawan yang mungkin bisa menjadi model kita semua adalah Yang Habibie ya. Ini menurut saya salah satu contoh referensi yang tepat buat kita. Bahkan di kedua dari 4 buku saya Satu, dua, tiga dari 4 buku saya Itu saya ceritakan tentang Eh, nggak Habibie Luar biasa. Bayangkan anak-anak di rumah-rumah itu Ibu-ibu kalau kan anak-anak kan bilang Nak, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie Dimana-mana orang bilang gitu Nak, belajar yang racin biar kayak Pak Habibie Jadi beliau telah menjelma menjadi sosok yang akhirnya menjadi sebuah cita-cita dan orientasi Kemampuan intelektualitas yang luar biasa Ada empat hal yang menurut saya yang bisa menjadikan beliau ini telah dan buat kita Satu, daya saing global, diakui dunia Jadi, ya kita tahu beliau dipanggil Mr. Craig Lalu diakui atas inovasi yang dikembangkannya di dunia maskapai Lalu kedua, beliau punya rasa cinta ke Indonesia Meninggalkan kenyamanan di Jerman lalu memilih pulang ke Indonesia Dan yang ketiga Beliau punya spiritualitas yang kokoh Beliau pernah mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah Jika saya justru memilih antara Iptek dan Imtak Saya akan memilih Imtak tapi jika saya diperlisahkan memilih keduanya Saya akan memilih keduanya Dan yang keempat, nah ini yang istimewa menurut saya Kemampuannya membangun harmoni Antara jiwa pengabdian dengan keluarganya Waktu saya diundang rumah yang Habibie waktu itu Saya ingat beliau bercerita Bahwa Ibu Nda Ainun itu Itu adalah lulusan SMA terbaik dari Jakarta Dan waktu itu jadi satu ya Jakarta dan Barat Dan Jawa Barat ketika itu Lalu beliau bahkan pernah mengatakan Ibu Nda Ainun pernah mengatakan juga Servis terbesar beliau adalah memastikan Yang Habibie menjadi seorang teknokrat Menjadi orang yang berguna bagi bangsa Belum lagi kalau kita bicara banyak masalah lain Masalah kesehatan soal akses air minum aman Akses air minum aman, akses air minum aman kita yang paling buruk di ASEAN Air minum aman kita nomor 2 paling buruk di ASEAN Lalu pihak yang tidak benar yang meningkat dari waktu ke waktu Stunting ya Satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting Bayangkan EQ turun 11 poin untuk potensi pendapatan turun 22% Lalu kita bicara masalah kelaparan ya Bayangkan kita berada pada level serius ya Jadi di peringkat 73 Dari index kelaparan global kita Mau bicara masalah pendidikan kawan-kawan Jadi ada pisah ya Program for International Student Assessment itu OSCD mengevaluasi lebih dari 70 negara Di anak-anak usia 15 tahun di bidang reading science matematik Dan bayangkan kita peringkat 71 dibandingkan 77 negara Dan banyak masalah lain ya Penurunannya pun sudah bisa kita itu peringkatnya gak bagus Kode gak baik mengalami penurunan lagi Antara tahun 2015 ke 2018 Termasuk infrastruktur kita yang rusak dan banyak sekali Ketidaksecatraan guru ya Bisa dibandingkan Indonesia 2830 Negara lain bisa 20-30 kali lipat Bisa dibandingkan Seleri guru-guru kita disini Lalu dan banyak masalah lain Tapi saya ingin masuk ke optimisme sekarang Jadi ada tiga hal yang menurut saya bisa menjadi Kekuatan kita Satu penetrasi teknologi Jadi sekarang tren teknologi luar biasa 175,4 juta orang pakai internet Orang menghabiskan 7 jam 59 menit Botaksis internet setiap hari Dan digital ekonomi kita tumbuh dengan sangat Besar sekali ya Bahkan kita nomor 3 di dunia Setelah Amerika dan India Ada yang mengatakan kita di angka 2000 Mengalahkan Singapura Ada yang tentunya ada peningkatan ya Dari waktu ke waktu secara signifikan Problem kita mungkin dari sisi Belum meratanya Perkembangan teknologi digital Lalu kedua Peluang kita adalah bonus demografi Jadi kita punya banyak masalah tadi Selain kita punya penetrasi teknologi Untuk bisa menjadi leapfrog strategi kita Kita punya bonus demografi sekarang Bonus demografi ini luar biasa Kenapa? Karena sejarah itu membuktikan Negara-negara yang melalui bonus demografi Mereka punya pertumbuhan yang luar biasa Bahkan kondisi kita ini contoh Jepang Singapura, Hongkong, Korea Mengakhiri bonus demografi dengan PDP 17.000, 16.000, 12.000, 11.000 Dan kondisi kita sekarang sama Kondisi Jepang Tahun 50 Saat itu Jepang yang 20 tahun kemudian Menjadi negara Dengan kuatnya ekonomi terbesar Nomor 3 di dunia Setelah Amerika dan Uni Soviet Jadi bonus demografi itu Ketika dependensi rasio kita Mengalami titik terendah 46,9% 46,9% Artinya 46,9% Rasionya itu Dimengatakan Jadi 100 orang Indonesia Menanggung 46,9 orang Sehingga akibatnya Proporsi usia produktif meningkat Produktivitas ekonomi kita juga meningkat Secara signifikan Nah dari situ Kita bisa masuk ke Artinya Bonus demografi ini peluang Dan bagaimana bonus demografi ini Bisa mendorong pertumbuhan Kan bonus demografi ini kan Atau dividen demografi itu Prinsipnya adalah Potensi pertumbuhan ekonomi Dari akibat Pergeseran proporsi penduduk Dimana kita orang Usia produktif Di working age population Lebih besar Dibandingkan Non working age population Dengan begitu Apa yang terjadi Tenaga kerja meningkat Jumlahnya Tabungan nasional meningkatkan Yang ditanggung jumlahnya sedikit Yang ketiga Sumber daya manusia meningkatkan Yang ditanggung sedikit Uang bisa dipakai Kesehatan dan pendidikan Lebih banyak Jadi itu gambaran Peluang kita Nah yang ketiga Saya yakin kita punya Kesatiran generasi muda Jadi sekarang kita saksikan Banyak anak muda Di berbagai wilayah Indonesia Itu akhirnya Membuat Karya-karya nyata Untuk menyelesaikan masalah Apa yang harus saya sampaikan Kawan-kawan Anak muda dari bangsa lain Itu boleh memberikan kritik Tapi tidak dengan kita Karena kita bagian dari Indonesia Bukan tugas kita Sekedar Memberikan kritik Tapi tugas seluruh kita Sejatinya dalam mengadakan Sebuah solusi Dan masa depan Indonesia Itu bukan tangan orang-orang utopis Tapi tangan generasi muda Yang punya karya nyata Jadi tanamkan dua sikap Satu Kesadaran sosial yang besar Kedua Punya Kemauan menyelesaikan masalah Jadi critical thinking Kita harus dikuti oleh Creative thinking Supaya kita mampu Menghasilkan problem Solving Yang kita mampu berkontribusi Dan terlebih Saya coba masuk Peran kita sekarang Dari kita sudah lihat Masalah di Indonesia Lalu tiga hal yang membuat kita Mampu Hadir menyelesaikan masalah Nah yang gak kalah penting Adalah Saya mau masuk dulu Gimana kita bisa Berkontribusi untuk Indonesia sekarang Khususnya buat kita Yang anak-anak muda Apa sih tujuan kita Merdeka Kalau kita baca Tulisannya Bung Hatay Ini Indonesia Foraging Policy Jadi Bung Hatay pernah menuliskan begini The Republic of Indonesia Born immediately After World War II When a colony Become a free country Strongly beside peace Terus beliau menunjukkan Their slogan was A sovereign Independent Just and prosperous Indonesia Jadi Kedaulatan Kemandirian Kesejahteraan Keadilan Dan Kesejahteraan Lalu Its citizen Demand That their government Carry out The twin idols Of social justice And prosperity Jadi Kita tujuan mencapai Kedaulatan Dan kemandirian Tapi yang belum itu adalah Keadilan Dan Kemakmuran Yang ada di Masyarakat kita Nah Sejarah membuktikan Kita anak-anak muda itu Punya tinta emas Dan punya saham besar Bukan hanya dalam potensi Eksistensi ya Tapi supaya kita Benar-benar Mampu Tahu bahwa Ada potensi Ada dua hal Sebenarnya yang mau saya sampaikan Jadi contoh Saya ambil contohnya dulu Budi Utomo ini Dididikan Mahasiswa kedokteran Jam 9 pagi Di ruang kelasnya Jadi Walaupun mereka Mahasiswa kedokteran Narasinya itu dua Memberikan kehidupan Yang pantas untuk layak Di bumi Memberikan akses pendidikan Untuk masyarakat Di bumi Lalu 1928 Kita tahu ada sumpah Pemuda Muhammad Yamin Dari Sawah Luntuh Kandasungan dari Madura Mereka mendidikan Sumpah pemuda 1945 Anak muda Kerumah Bung Karno Mengancam Bung Karno Siapa? Hairul Saleh Mengancam Bung Karno Kita kebarkan revolusi Malam ini Jika tidak Bung Karno Motongan Jika tidak apa Ini batang leher Saya kepojitur Dan potong malam ini juga Kalian tidak usah Menunggu esok hari Bahkan 1966 Anak muda Arief Rahman Hakim Itu gugur Ketika menyuarakan Teritura Jadi sejarah Membuktikan Bahwa kita Anak muda ini Punya saham besar Dalam melahirkan Bangsa negara Dan melahirkan Bangsa dan negara Indonesia Nah sekarang Ada tren menarik juga Sekarang tren dunia Itu pemimpin yang usianya muda Atau saya sebutnya Sebagai millennial takeover Jadi anak muda itu Sekarang mengambil alih Ke pemimpinan Di Indonesia kita itu Mengalami yang namanya Geruntokrasi Jadi geruntokrasi itu Pemerintah Dan badan pemerintahan Dipimpin orang-orang tua Kita lihat mungkin Contoh pas Presiden-presiden Kita pas ke reformasi Itu dilampik Di usia 55 tahun ke atas Baik presiden Ataupun wakil Presiden Nah Dunia sekarang Coba Emmanuel Macron Perancis Di usia 38 tahun Belum memimpin Lalu Syedhamin bin Hamad Pemimpin Qatar Di usia 33 tahun Luigi de Mayo Di usia 32 tahun Volodymyr Kroisman Ukraina Usia 38 tahun Juri Ratas Estonia Usia 38 tahun Jadi sekarang Trend dunia dipimpin oleh Orang-orang muda Nah yang harus kita Yang kita Menurut kalau tanya Dari masa Indonesia sekarang Kalau saya boleh menyampaikan Pemikiran dan kelasan saya Itu menurut saya Ada tiga hal yang perlu kita siapkan Jadi satu adalah The best and the brightest And the brightest of Indonesia Jadi Contoh Mungkin ada yang bilang Kita merdeka Belum lama 75 tahun Sehingga Proses Tapi kalau gitu Menurut saya Tidak bisa menjadi ukuran Dan kita contoh Singapura Singapura itu Lepas dari Malaysia Tahun 1965 Waktu itu bahkan Li Kuan Itu menangis Di televisi Belum mengatakan Sambil menangis Waktu itu ya Saya Jadi sepanjang Kehidupan dewasa saya Seluruh kehidupan Dewasa saya Saya Lalu dia Tidak bisa menanjutkan Kata-kata-katanya Dia menangis Ini tonton Jutaan luang Lepas televisi Ketika itu Karena dia Dan partai Aksiraitan Hibiminya Yakin Bahwa Singapura Harus berdapung Dengan Federasi Malaysia Bagaimana tidak Dia harus memimpin Negara baru Miskin sumber daya Air bersih minim Lalu bahan bakal Juga minim Bahkan layaknya Sepertiga tinggal Di wilayah kumuh Banyak Kasus Malaya ketika itu Nah itu Jadi yang pertama Menurut saya Yang harus kita siapkan Bila The best and the brightest Sons and doctor of Indonesia Dan Dalam konteks itu Penting untuk Membangun meritokrasi Jadi meritokrasi itu Ini ditulis oleh Pertama Michael Young Dan bukunya Jadi dia memperkenalkan Meritokrasi itu adalah It's tough It's tough with the same opportunity Semua orang punya Peluang yang Sama bayangkan Di Singapura bagi saya Walaupun mungkin Belum secara sepenuhnya Tapi trend itu Sangat kokoh sekali Apa yang dibangun Akhirnya Kebijakan negara Diambil oleh Orang-orang terbaik Di Negaranya Jadi Luar biasa Sistem kepartainya Contohnya Yaitu mahasiswanya Disekolahkan di Kampus-kampus Terbaik Di dunia Lalu bisa Kembali Dan ikut Punya kontribusi besar Sehingga Kemampuannya Membangun kapasitas Orang itu Menjadi hal yang Menurut saya esensial Kedua Kalau teman-teman Bicara perubahan Kita bicara tiga hal Sosial Ekonomi Dan politik Tinggal memilih Sebetulnya Mau berperan Di dunia yang mana Di dunia sosial Kemasyarakatan Bisa Membangun Entrepreneur Yang punya Kedampak Finansial yang kuat Itu juga bisa Dan yang ketiga Bisa juga memilih Jalur politik Dan yang harus Menurut saya Role model yang luar biasa Dalam hal itu I survive Dia mengatakan Sekarang I survive in politics But I'm not politician I'm teknokrat Jadi Bahkan Beliau tidak Kebanyakan politisi Mengejar kekuasaan Dan susah melepas Tapi kekuasaan Datang kepada yang Habibu dengan mudahnya Dan dilepaskan Dengan begitu mudah Dan yang Tidak kalah Penting Saya mau sampaikan Tidak ada tentaken Yang lebih besar Dibandingkan Perubahan Selain ke pemerintahan Sosial Dan ekonomi Itu bukan part Of the systemic change Tetapi Pemerintah Mungkin Itu adalah Salah satu Tentaken yang paling besar Kalau kita punya Cita-cita sebuah Perubahan Nah sekarang Saya akan mencoba Grow it Itu coba Narasi besar Kita dalam konteks Keindonesiaan Masalah kita Lalu Peluang kita sekarang Dan Posisi kita Anak muda Lalu di akhir Tadi saya coba Masuk ke Bagaimana kita punya Tiga ya Hal yang menurut saya Perlu dibangun Nah sekarang Saya akan coba Ground it Supaya kita Tidak Muluk-muluk Tidak neko-neko Tidak terjebel Dalam narasi Atau orasi Dan retorika Kita akan coba Masuk ke Jadi menurut saya Yang teman-teman Perlu lakukan Pertama sekali Sekarang Itu adalah Coba mengenali Diri dulu Dan saya Mungkin sudah banyak Yang melalui Fase itu Jadi Ikigai Ini Konsep yang Populer di Jepang Dengan Reasoning Alasan kehidupan Atau Ikigai itu kan Nilai hidup Pendekatannya Empat kutub disini Kerjakan apa yang disukai Kuasai Dibutuhkan dunia Dan bisa menghasilkan Kuat Jadi kalau teman-teman Nanti mau Masuk dunia apapun Itu cek Empat hal ini Mungkin dalam konteks Keislaman ya Saya ingin tambahkan Satu ya Mencari Mendapatkan itu Tuhan Jadi Lima hal itu Bisa menjadi pegangan kita Karena ini penting Contoh begini Kerjakan yang disukai Dikuasai Bermanfaat Tapi gak bisa Menghasilkan uang Buat kita misalkan Itu akhirnya kita gak punya Ketenangan buat masa depan Kita gak bisa punya Kesejahteraan Atau kita gak bisa Meluaskan dampak Kedua Misalkan kita Mengerjakan sesuatu Yang kita Kuasai Dibutuhkan orang Dan menghasilkan Tapi kita gak suka Akhirnya kita gak menikmati Hidup ini Bangun pagi Berangkat kantor Ketiga Kita mungkin Mengerjakan sesuatu Yang kita Sukai Menghasilkan uang Keahlian kita Tapi gak Memberikan manfaat Buat banyak orang Itu kita akan rasanya Tidak punya sense of usefulness Jadi rasanya kosong Kering Oleh karena itu Empat hal ini penting Ada mungkin Gagasan lain soal ini Yang menurut saya Bisa kita pakai adalah Divine calling Ini teori Saya pakai Semenjak 10 tahun lalu Ditulis oleh dosen Di Harvard University Namanya Tal Benzahar Jadi dia bilang Kalau kita mau menikmati hidup Punya pencapaian yang luar biasa Dan punya dampak yang besar Pastikan kita Mengerjakan Tiga hal ini Pleasure Strength Ini Satu-satunya yang kita sukai Kuasai Dan bermanfaat Nah saya mau buktikan Ke teman-teman Supaya gak Gak Omong doang ya Jadi gimana teori ini Kita implementasi Jadi setiap masuk bidang Apapun tanya Ini kita sukai gak Ini kita kuasai gak Ini bermanfaat Buat orang Dan ini menghasilkan Atau enggak Misalnya Mau di dunia Entrepreneur Di dunia Sosiopreneur Di gerakan Inisiatif kemasyarakatan Ataupun di dunia Akademisi Profesional Dan lain sebagainya Nah saya tuh punya Tiga define calling Ini kawan-kawan Inspirasi Inovasi kesehatan Dan Sosiopreneur Contoh yang pertama Saya suka Inspirasi Jadi saya sudah Meluarkan empat Buku Bagi saya itu penting Untuk menjaga Pemikiran-pemikiran saya Supaya semakin Selain terjaga Juga semakin Terkokoh ya Terimutasi dalam Kehidupan saya Termasuk untuk Bagi saya inspirasi Itu orang gak pernah Ketemu saya Tapi dia mendengar Apa yang saya lakukan Lalu menggerakkan Dia melakukan kebaikan Yang sama atau bahkan Lebih Oleh karena itu Di perusahaan kami kan Value-nya inovatif Impact Inspiration Jadi membuat inovasi Untuk menghasilkan dampak Untuk menginspirasi Orang yang jauh Di luar sana Nah saya tuh Nginjadir inspirasi Dulu kawan-kawan Mulai nulis buku Lalu saya suka Berbagi inspirasi Seperti ini Sampai saya tuh Datang ke ruangan Kudus saya Dokter Arief Saya bilang dok Saya mau jadi Inspirasi seperti dokter Sampai saya terbawa mimpi Saya bangun jam 1 malam Mimpi bicara Di panggung besar Di kampus saya Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian Jadi saya buka nyanyi Atau nari ya Saya disini berbagi Inspirasi di depan 25.000 beserta Dari 150 negeri Sebetulnya ada lagi Satu stage yang Jauh lebih besar dibandingkan ini Tapi saya gak bisa Tampilkan karena Satu dan lain hal Jadi Saya ingin kawan-kawan Karya besar Dan mengatakan Terakhir ketika Pesen dikerjakan Dengan sabaran yang panjang Jadi hal yang pertama Teman-teman perlakukan Itu kenali diri dulu Jadi me-time Apa sih sebenarnya Saya mau dalam hidup ini Jadi gak usah Pedulnya pakat orang lain Ini hidup kita Bukan hidup mereka ya Jadi tentukan Apa yang mau kita capai Itu fundamental sekali Tahui kelebihan kita Kekurangan kita Kita suka apa Kita suka apa Kelemahan kita apa Dan akhirnya kita punya Clear Orientation Kita gak dutup Tenang kita tahu Apa yang mau kita capai Dalam hidup ini Jadi mungkin Sudah saya yakin Tonton familiar Sering dengar tentang Faisin ya Tapi Bagi saya Mungkin bisa bilang juga Bahwa Realitas sering-singkali Lebih jujur ya Dibandingkan kata-kata Yang menginspirasi Tapi Realitas itu 13% orang Bisa bekerja di tempat Yang dia sukai Nah ketika muda Itu Saya punya prinsip Coba banyak hal Sehingga kita Bisa merasakan Berbagai hal itu Jadi contoh Saya tuh Ngerasain mulai Dari akademisi Peneliti Dulu Publikasi internasional Bisa merasakan Entrepreneur juga Sosial Juga merasakan Even dunia politik Dan lain sebagainya Sehingga itu Memberikan kita Pemahaman yang Mungkin lebih Holistik dan Komprehensif Dalam hidup ini Sehingga kita bisa Punya Pre-existing knowledge Yang memadai juga Pada saat yang sama Dan kita bisa Mengambil Sisi making Yang lebih tepat Kemudian Tapi yang Mau saya simpul Tekankan Itu Jadi At the end ya Dalam perjalanan hidup Kita harus Tentukan passion kita Dan fokus ke sana Apa sih passion Pernah gak Menjadi sesuatu ini Gue banget Kita rasanya Di puncak Kita gak sabar Mengerjakannya Jadi Itulah passion Dia tampak Kita bicara Menatap Bangun tidur Rasanya gak sabar Pengen mulai Kita ngantuk banget Tapi rasanya gak mau berhenti Itulah passion Jadi Jangan pernah Kauhbankan passion Karena rejahan rupiah Paling-paling itu Kerja rupiah yang menghasilkan Dan If you follow your passion Money people impact Will follow you Lalu Hal yang kami Sukai kedua itu Atau saya sukai Adalah di bidang Inovasi kesehatan Dan socio-planery Jadi saya suka Yang menghasilkan Dampak di masyarakat Dan kami bersyukur Inovasi kami Diapresiasi Berbagai tokoh dunia ini Ketika diapresiasi Di Peru Dan di Jerman Kami bersyukur Inovasi kami Diapresiasi Mulai Pangeran Charles John Kerry Sampai Presiden Rusia Vladimir Putin Jadi satu Mohon saya kasih disclaimer Karena singkatnya Waktu kita Kawan-kawan Pertama Tanamkan Jadi Jadi kalau Tanya apa Ada cara instan Buat sukses Atau berhasil Atau memberikan dampak There is no room For mediocre Push to the limit Jadi jangan Kikir bekerja keras Saya sering saksikan Orang hebat Pintar yang gagal Saya temukan banyak Di antara mereka Kikir bekerja keras Jadi Tidak 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 Oke Sebelum saya Mungkin singkat Saya masuk ke Tiga inovasi Secara singkat Cepat Sebelum Saya masuk ke Poin terakhir Jadi teman-teman Ini tiga inovasi kami Jadi yang pertama Namanya Carbos clinical insurance Lalu Kedua Siapa peduli Jadi Kita bisa menggunakan Teknologi untuk Menyelesaikan masalah Jadilah anak muda Yang membangun Bangsa dengan tempatnya sendiri Nah yang kedua Siapa peduli Saya mati di rumah sakit Saya jaga malam Saya terima pasien Awal lima Dia anak yatim piatu Butuh biaya operasi Belasan juta ketika itu Saya posting di Facebook saya Besoknya banyak yang membantu Semenjak hari itu Akhirnya Saya mulai Develop satu Sociopreneur Namanya Siapa peduli.id Jadi crowdfunding Pembiayaan kesehatan Platform digital Yang namanya Inmed Sekarang Gimana teman-teman Bisa mulai berkarya Jadi Itu poin yang paling Penting menurut saya Dari diskusi kita hari ini Gimana teman-teman bisa start Saya kira sebagian Sudah punya mulai inisiatif Jadi let's make it simple Teman-teman Pertama Jadi entrepreneur Gak seindah yang Atau sociopreneur Ataupun berkarya Itu gak seindah Yang Dilihat Jadi ada yang namanya Dark set of entrepreneur Sisi gelap ya Kehilangan tim Gak bisa berdaya Sampai titik nanti Dalam perjalanan Mungkin Jadi apapun itu ya Saya Mentor saya pun mengalatakan Demikian Usaha itu naik Turun Naik turun Dampak sosial Yang kita hasilkan pun demikian Sehingga penting punya Mental yang kuat disitu Jadi Harus punya Resiliensi ya Ketahanan mental yang kuat Lalu betul-betul kita punya Orientasi yang Baik dan benar Dan Mungkin teman-teman berpikir Kalau berkarya Tantangan terbesar Misalkan adalah Keberanian Mengatakan sumber finansial ya Tapi sekarang Walaupun survei Mengatakan 23% Demikian ya Sekarang bukan harangan Punya sekali pendanaan Yang tentu bisa akses Untuk berkarya Mulai dari Kari-kari Tantangan pribadi Kalau ada bisa digunakan Dari keluarga Kerabat Ikut kompetisi bisnis Bisa Juga bisa ikut Crowd landing Crowd funding Inkubator ya Kami contohnya di Impact Punya Impact Inkubator Lalu ada angel investor Orang yang investasi Atau venture kapitalis Ya perusahaan yang Kami buktikan Di Indonesia Medik Kawan-kawan Bahwa Terus dari Banyak sekali potensi Pendanaan Yang bisa dikir Kami gunakan Untuk meluaskan dampak Dari bagi kebaikan Yang kami mulai Dan memastikan Keberlanjutan Lalu Gimana Setahun Yang terakhir Jadi Jadi ide itu Murah Meralisasikannya yang mahal Tapa banyak Kita punya ide Kebaikan yang cemelang Tapi tidak terrealisasi Lalu kita menyaksikan Orang lain Meralisasikannya Dan memisahkan mereka Dan kita berakhir-terakhir Di kamar-kamar kita Karena berbangga Punya ide kebaikan itu Apalagi bayangan Kalau ide itu Amal jariah yang Bisa mengalir Jauh melampaui usia kita Sehingga Betul-betul Kita harus Punya Kemampuan Jadi ide-ide Hebat Itu harus diikuti Oleh eksekusi yang mantap Sistematis Dan terencana Lalu Tim ini penting You can invent alone But you can innovate alone No company ever created innovation People innovate not company Innovation is not single Inovasi bukan Aftar pesan seorang Jadi kita ini masih terbatas Punya banyak kekurangan Kelemahan Sadarilah itu Sehingga Izinkan Kita Sehingga Sehingga Tim itu menjadi hal Yang esensial Dan Untuk Teman-teman punya ide Bisa dipelajari Nanti tiga hal Yang mungkin singkat aja ini Soal lean startup Gimana kita bisa memulai Lalu pelajari soal Design thinking Di kampus banyak pelajari Soal analytical thinking Design thinking ini penting Untuk kita Menganalisis masalah Dalam konteks Untuk menghasilkan solusi Jadi bukan menggali Masalah aja Tanpa orientasi Lalu pelajari juga Canvas business model Yang digagas oleh Alexander Osterwald Termasuk pahami Kenapa banyak inisiatif itu Gagal karena No market Gak memenuhi kebutuhan Pasar Jadi dia mengembangkan Yang orang lain gak inginkan Orang lain gak butuhkan Dan orang lain gak harapkan Jadi penting untuk Memvalidasi ide kita Saya mau masuk ke Empat poin Kedalam ini ke teman-teman Jadi ini dari lubuk hati Paling dalam kawan-kawan Orang cerita yang sama saya Kamu bisa diapresiasi Di berbagai negara Disupport oleh Banyak tokoh dunia Jadi Saya punya banyak Kekurangan yang terbatas Sampai hari ini Meluaskan dampak Dan lain sebagainya Tapi satu orang yang Saya tanamkan kawan-kawan Kalau kita sempurna Kalau kita sempurna kan niat Allah akan sempurna kan Bertolongannya Kalau akhirnya kita tujuh Maka dunia akan datang Dalam keadaan tunduk Jadi Kalau kita punya cita-cita Gak tercapai periksa Dari kita Jangan-jangan Badan kita ini Belum patah untuk kemuliaan Jadi Penting buat kita Memahami Keikhlasan Banyak orang mulai Pekerjaan dengan niat-niat yang ikhlas Tapi gak banyak yang bertahan Dengan keikhlasan Lalu Kedua Saya mau Sampaikan kawan-kawan Mungkin Jadi Value Mentalitas kita ini Menjadi penting Penting Untuk Punya Pemahaman Bahwa kita harus Bekerja keras Tetapi Jangan juga Memberhalakan Ikhtiar Jadi di luar Ikhtiar kita yang kita Lakukan itu Kita harus betul-betul Punya Orientasi untuk Menjaga diri kita Memastikan Keikhlasan kita Mendalam Lalu memastikan kita Terus menjaga diri kita Dengan tim yang Terus mengingatkan kita Dalam kebaikan Kawan-kawan Terakhir Saya mau katakan Teman-teman masih muda Kebanyakan Paling Membarang Jadi jangan Biarkan masa muda ini Berlalu begitu saja Tanpa karya Mempesona Akhir kata Work hard in silence And let your impact And success be your noise Bekerjalah dalam sunyum Dan biarkan dampak Dan kesuksesan Menjadi pisingmu Terima kasih Tetaplah menjadi berjalan Dalam jalan-jalan kebaikan Karena jalan-jalan kebaikan Adalah jalan Allah Sehingga dia Yang berjalan dalam jalan kebaikan Sesungguhnya Sedang berjalan bersama Allah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi